Baik, melalui video ini saya akan coba membahas tugas asinkron sistem digital dan mikroprosesor yang lalu di mana kalian diminta untuk membuat tabel kebenaran secara sederhana dari sistem bilangan boolean sejumlah 2 pangkat N. Kita tahu N itu dari mana, N-nya adalah sejumlah input yang tersedia. Pada pertanyaan, di sini ada F1 sampai F5 dengan masing-masingnya memiliki literal WXYZ sehingga bisa kita simpulkan bahwa input yang kita miliki adalah 4. Sehingga lalu ditulis 2 pangkat 4 sama dengan 16 maka nanti ada 16 baris ke bawah. Ini sudah petunjuk yang sangat-sangat memudahkan kalian sebagai pemula untuk membuat tabel kebenaran di awal. Baik, kita di sini menggunakan Google Sheet sebagai alat bantu kita. Kenapa demikian? Karena kalau kalian tulis di kertas untuk mengoperasikan bentuk OR dan N, ini nanti seringkali tidak teliti. Jadi, kapan OR, kapan dia N, kapan dia NOT. Apalagi di sini ada tanda-tanda aksen atau bar yang dimana dia menegasikan literal tersebut. Jadi, kalau sebelumnya 0 maka dengan adanya aksen ini menjadi 1. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, di sini saya gunakan bantuan Google Sheet atau kalian juga bisa menggunakan Excel, tidak ada masalah. Perintahnya mirip-mirip. Jadi, langsung saja kita mulai. Di sini untuk WXYZ saya sudah tulis modal pertama. Ini adalah untuk memvariasikan 0 dan 1 pada setiap barisnya. Pada Z, kita akan memvariasikan 0 dan 1 setiap masing-masing 1 baris. Sehingga di sini akan saya salin, dia berselang-seling 0, 1. Kemudian pada Y, di sini selang-selingnya setiap 2 baris. Jadi, 0, 0, 1, 1. Lalu sisanya saya salin, dipaste ke seluruh baris di bawahnya. Kemudian untuk X, di sini berseling setiap 4 baris. Sehingga di sini saya salin, selesai. Kemudian yang terakhir pada W, ini langsung 8, 8 ya. 0-nya 8, 1-nya ada 8. Kemudian pada X aksen sampai Z aksen, kita perlu menentukan nilai negasi dari setiap inputan yang ada. Kenapa kok tidak ada W aksen? Karena F1 sampai F5 ini tidak meminta W aksen. Jadi, tidak perlu dibuatkan W aksennya berapa, karena nanti sia-sia. Caranya, kalau X aksen seperti ini, kita menggunakan perintah IF yang sangat sederhana, di mana kita akan menuju sel di mana X itu berada. Di sini nilainya 0 ya. Maka kita targetnya adalah 0 ini harus menjadi 1. Maka kita tulis 0, ini sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka kita akan ubah menjadi 1. Dan ini value if true. Jika benar, maka dia akan berubah menjadi 1. Kemudian kalau kita tambah koma, kita tentukan value if false. Jadi kalau dia salah, dia akan menjadi apa? Nah, jadi satu perintah baris sederhana seperti ini mengubah nilai 0 menjadi 1. Ini kita salin ke seluruh baris pada bagian X. Kemudian, sorry, ini X aksen ya. Kemudian kita salin juga ke samping untuk Y aksen dan Z aksen. Di mana kalau Z aksen ini merujuk pada kolom ini. Ini selesai di satu tahapan. Kemudian berikutnya adalah kita menentukan nilai output F1 sampai F5. Pada F1, maka kita bisa menggunakan dua perintah, yaitu perintah OR dan perintah N. Perintah OR itu menghubungkan tanda positif, lalu tanda N itu menghubungkan hubungan titik di antara W dan X. Jadi saya contohkan di sini OR, OR antara apa? Antara N-nya WX dan N-nya YZ. Jadi saya tulis N antara WX, W, X, seperti ini. Kemudian saya pisahkan hubungan untuk OR. Di mana OR-nya untuk Y dan Z. Jadi saya tulis lagi N untuk Y dan Z. Saya tutup kurung begini. Nah, satu perintah ini itu ekivalen dengan bentuk F1. Hasil luarannya adalah false. Karena ini identik, maka saya bisa mem-paste, menyalinnya untuk ke seluruh baris. Jadi ini hasilnya false dan true. Namun, untuk pengumpulan tugas, barangkali kalian tidak menggunakan false dan true ya. Tidak menggunakan F dan T, tetapi menggunakan 0 dan 1. Tidak ada masalah, itu bisa kita ubah dengan satu baris perintah. Mengubah sel yang ada di sini menjadi, kalau dia false maka dia menjadi 0 dan kalau dia true dia menjadi 1. Di sini karena dia false maka value if true-nya adalah 0. Lalu kalau value if false-nya adalah 1. Kita enter, maka F1 ini merepresentasikan sel yang ada di sini dan lalu kita bisa menggandakannya sampai ke baris 16. Selesai untuk jawaban F1. Lalu perintah yang di F1 ini sebenarnya bisa kita salin untuk ke samping, di mana F1 sampai F5, itu perintahnya adalah mengubah bentuk false dan true menjadi angka digit binar. Begitu ya. Berikutnya adalah WX aksen plus YZ aksen. Perintahnya seperti ini. WX aksen plus YZ aksen. Gini. Maka ini or antara n, oke gitu. Lalu ini kita gandakan. Berikutnya pada F3 ini tidak ada or, ini murni n seluruhnya sehingga saya tulis logika n di sana. W X aksen kemudian Y kemudian Z aksen. Oke, kemudian ditutup kurung, jadilah satu perintah n. Seperti ini. Kemudian yang F4 ini ada or. Logical expression untuk W. W itu di sini. Kemudian N antara X aksen dengan Y. Kemudian yang terakhir Z aksen. Gini. Cukup. Lalu kita gandakan ke bawah. Nah, dalam proses seperti ini barangkali kalau kalian punya masukan. Mungkin saya ada salah input. Silahkan memberi saran. Kemudian yang terakhir ini untuk F5 adalah or untuk N antara WZ. W dengan Z dalam tutup. Kemudian N antara X dengan Y aksen. Tutup kurung. Lalu selesailah false yang di sini. Digandakan ke bawah. Dapatlah hasil akhir. Dan tadi ingat sebelumnya saya sudah menyiapkan kode ini. F1 sampai F5. Dengan 16 baris. Terdiri dari 5 kolom. Dan ini adalah hasil akhir atau jawaban yang akan saya gunakan menjadi kunci saat mengoreksi tugas kalian di Google Classroom. Oke, berikutnya nanti akan kita diskusikan bersama pertanyaan dari Dima maupun dari, sorry saya lupa, dari Dima dan ada diskusi dengan Fatan kemudian dengan Abdul Ajis. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.